Kasus bisnis gelap peredaran narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa terus mengungkap fakta baru. Terakhir, Teddy disebut menikah siri dengan Linda Pujia Stuti yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Fakta tersebut terkuak saat Teddy menjadi saksi mahkota bagi terdakwa AKB PEDO di Perawiran Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, dan terdakwa Linda Pujia Stuti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu kemarin. Dalam sidang itu, Hakim kembali mendalami hubungan Teddy dengan kedua terdakwa. Yang mengejutkan, terdakwa Linda mengaku memiliki hubungan spesial dengan Jenderal Bintang 2 itu dalam misi penangkapan peredaran narkoba di Laut Cina Selatan. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biar Tunggu dia tidak menganggap ini. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Saya itu istri-istrinya, Pak Teddy Minahasa. Biar Tunggu dia tidak menganggap ini. Terima kasih. Mendengar pernyataan terdakwa Linda, Teddy Minahasa pun membantahnya dan mengaku hanya kenal sebatas rekan kerja. Biar konsumsi seperti yang yang berjalan sekarang. Yang kedua, bukan ada konsumsi seperti yang yang berjalan sekarang. Yang kedua, karena Pak, saudari Linda menganggap istri saya, ini berpatutnya bisa terhadap. Simpelnya adalah, Pak, suami yang istri saya dalam kasus ini. Dalam kasus peredaran narkoba yang menyeret Teddy Minahasa, nama Linda Pujias Tuti alias Anita Cepu berperan sebagai informan yang memberikan informasi ke polisi jika ada narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia. Pertemuannya dengan Linda bermula saat Teddy sering pijat di tempat Linda bekerja sekitar tahun 2006. Satu tahun kemudian, Teddy Minahasa berkenalan dengan suami Linda yang juga terseret dalam kasus ini. Sebelumnya, dalam dakwaan Teddy Minahasa disebut memerintahkan AKBP Dodi Prawiran Negara untuk mengganti barang bukti sabu 10 kg dengan tawas. Namun Dodi menolak dengan jumlah sebanyak itu dan hanya menukar sabu 5 kg dengan tawas.